Bajingan, Anda sebenarnya berani menyerang Tuan Muda Yang Kui. Kamu hanya bosan hidup, jatuhkan dia. Sekelompok orang berteriak, semuanya bergegas menuju Su Yun. Namun, Su Yun tidak menahan sama sekali, dia langsung mengangkat kakinya dan menginjak keras ke arah Tuan Muda Yang Kui yang tergeletak di tanah. Retakan. Dan daging di perut bagian bawah segera diratakan, tulang dan dagingnya saling menempel. Tuan Muda Yang Kui berteriak kesakitan, dan hampir pingsan. Melihat itu, yang lain kaget dan kaget, apa yang terjadi? Budidaya Yang Kui seharusnya tidak terlalu lemah, bukan? Hanya dengan tendangan biasa, pihak lain dapat menembus pertahanannya, menghancurkan tubuhnya, dan menginjak-injaknya hingga seperti itu. Apakah Yang Kui tidak dapat bereaksi tepat waktu? Atau mungkinkah kultivasi orang ini tidak sederhana, dan Yang Kui bahkan tidak layak disebutkan di hadapannya? Namun, saat semua orang terkejut, Su Yun melakukan gerakan lain. Dia tanpa ampun mengangkat kakinya dan melangkah menuju Yang Kui yang tergeletak di tanah. Kaca. Lengan Yang Kui langsung remuk. Itu seperti tubuh yang terbuat dari kertas. Sejak kapan tubuh makhluk abadi menjadi begitu lemah? Hmm, itu tidak benar. Su Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan segera mengeluarkan pedang api kesengsaraan dari sarungnya, dan memandang Yang Kui dengan murung. Suasana hatinya sedang buruk, karena orang-orang ini, dia tidak punya peluang sama sekali. Awalnya, dia bisa menggunakan perjalanan ini untuk meningkatkan hubungannya dengan Su Liu Luo, tetapi kemunculan orang-orang ini telah merusak semua rencananya. Kamu ingin membunuhku? Melihat Su Yun mengeluarkan senjatanya, Yang Kui menahan rasa sakit dan bertanya dengan wajah penuh keringat. Tidak. Kalau begitu kamu, kamu, kamu ingin melumpuhkan kultifasiku. Tidak, aku hanya memberimu pelajaran. Aku akan memotong tangan dan kakimu. Bagaimana menurutmu? Su Yun bertanya. Seperti itu. Yang Kui terkejut, jika hanya memotong tangan dan kakinya, maka itu tidak akan menjadi masalah besar. Paling-paling, dia harus meluangkan waktu untuk memikirkannya. Dengan kultifasinya, dia akan bisa tumbuh. Itu kembali di masa depan. Karena kamu setuju, maka tidak ada yang lebih baik lagi. Su Yun berkata, angin puyuh itu langsung dan efisien, pedang di tangannya jatuh, dalam sekejap mata, lengan dan kaki Yang Kui terpotong, kecepatannya sangat mencengangkan, orang-orang di sekitarnya bahkan tidak dapat melihat dengan jelas, banyak sekali. Kurang menghentikannya. Ah! Yang Kui menjerit menyedihkan. Tuan muda. Para pengamat buru-buru memanggil. Satu demi satu, mereka mengeluarkan obat dan ki untuk meringankan luka Yang Kui. Namun, api menari-nari di sayatan. Api seputih salju ini tidak bisa dipadamkan sama sekali. Sekuat apapun auranya, tidak bisa dipadamkan, apalagi menyembuhkan lukanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Siang Yu membelalak saat dia menatap Yang Kui yang menyedihkan. Beraninya dia melakukan tindakan lain. Dia berdiri di sana dengan linglung, memperhatikan semuanya. Aku tidak akan membunuhmu hari ini. Jaga dirimu baik-baik. Su Yun menatap mereka dan berkata dengan acuh tak acuh. Su Aner menarik tangan Su Liu Luo dan berbalik untuk pergi. Terus tinggal hanya akan membuang-buang waktu, dan apakah itu kota abadi kaca berwarna atau sekte longsiang, itu hanyalah barang kelas tiga di matanya, dan dia tidak perlu menganggapnya serius sama sekali. Namun, saat mereka berdua bergerak, sejumlah besar berkas cahaya tiba-tiba melesat keluar dari kota abadi dan melesat ke arah mereka dengan kecepatan kilat. Pelayan yang kui telah mengirimkan sinyal bahaya ke kota abadi. Mereka sangat dekat dengan kota abadi, bagaimana mungkin orang-orang dari kota abadi tidak dapat mendukung mereka. Banyak berkas cahaya memiliki ki yang padat dan padat. Ketika mereka mendekati Su Yun dan Su Liu Luo, mereka segera berpencar dan mengepung mereka, menutup jalan keluar mereka. Ketika seberkas cahaya mendarat dan perlahan-lahan terbelah, yang masuk ke mata mereka adalah makhluk abadi yang memegang alat sihir. Ada yang memegang pedang, ada yang memegang mutiara dan batu giyok, semuanya menatap Su Yun dengan niat membunuh. Setelah itu, seorang pria parubaya terbang keluar dari kerumunan. Dia mengenakan pakaian brokat, wajahnya tampak kaya, dan pedang emas di pinggangnya. Ketika dia melihat yang kui yang kesakitan di tanah, wajahnya dipenuhi dengan kekejaman dan rasa sakit. Apa kau melakukan itu? Dia mengangkat kepalanya dan menatap Su Yun. Siapa kamu? Su Yun bertanya. Tanpa diduga, pihak lain tidak berencana berbicara lebih jauh dengannya. Dia segera melambaikan tangannya dan berteriak, bunuh dia, tangkap wanita itu. Ya, tuan kota. Para abadi di sekitarnya segera berteriak, dan kemudian langsung menyerang Su Yun. Tetapi, serangan seperti tetesan hujan ditembakkan dari makhluk abadi dan langsung menghantam tubuh Su Yun, namun tidak mampu melukainya sama sekali. Makhluk abadi terkuat di sini hanya berada pada tahap pertama dari spirit mendalam abadi, dan kebanyakan dari mereka bahkan adalah keberadaan spirit sage. Bagi Su Yun, sulit bagi mereka untuk menembus pertahanannya, apalagi melukainya. Kelompok abadi telah bertarung untuk waktu yang lama, tapi Su Yun tidak terluka sama sekali. Hal ini mengejutkan penguasa kota Liuli. Bagaimana ini mungkin? Siapa kamu sebenarnya? Seperti nak, seperti ayah, kenapa kamu menyerang secara langsung? Apakah kamu tidak akan bertanya apa yang terjadi? Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Apalagi yang ingin kamu tanyakan. Anakku sudah seperti ini? Jangan bilang kamu tidak melakukan ini pada anakku. Tuan kota Liuli mengatupkan giginya, tetapi saat ini, dia tidak berani bertindak gegabuh. Dari kelihatannya metode pihak lain, dia mungkin bukan makhluk abadi biasa. Lalu apa yang kamu rencanakan? Tentu saja, saya ingin memberikan penjelasan kepada anak saya. Siapa yang akan memberiku penjelasan? Saya tidak peduli. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi kemanapun. Kamu ingin membunuh kami? Hanya karena anakku seperti ini, aku berhak membunuhmu. Oh, kalau begitu ayo. Su Yun memegang pedang api kesengsaraan dan berkata dengan acuh tak acuh, tapi niat membunuh di matanya sudah sangat jelas. Tuan kota Liuli merasakan dinginnya mata Su Yun, hatinya terkejut, bagaimana dia berani ragu. Dia segera mengirimkan sinyal ke kota, dan dengan sangat cepat, semakin banyak ahli kota Liuli terbang keluar dari kota dan berkumpul di sana. Meski jumlahnya tidak banyak, namun jumlahnya masih ribuan. Beberapa pembudidaya nakal di kota abadi juga memperhatikan kelainan di sini, dan mereka semua berkumpul di sini seolah-olah sedang menonton pertunjukan. Untuk sesaat, tempat itu menjadi ramai. Api kesengsaraan di tubuh yang kui telah padam, namun dia pingsan karena kesakitan dan dibawa ke samping. Dengan begitu banyak ahli dari kota Liuli di sini, kepercayaan diri penguasa kota meningkat pesat. Dia mendengus dingin, tidak lagi membuang-buang nafas, dan berteriak dengan suara rendah, saya tidak percaya bahwa seluruh kota abadi Liuli tidak dapat melakukan apapun terhadap Anda, satu orang pun. Bunuh orang ini untukku, siapapun yang mengambil nyawanya akan diberi hadiah 50 ribu koin abadi. Dengan mengatakan itu, nafas para abadi di sekitarnya segera menjadi tergesa-gesa. Beberapa dari mereka menatap Su Yun dengan mata menyala-nyala, akhirnya, mereka tidak bisa menahannya lebih lama lagi, dan langsung bergegas maju untuk menyerang, membunuh jalan mereka. Bai Li, ayo pergi. Melihat situasinya tidak tepat, Su Liuluo langsung berteriak. Tidak dibutuhkan. Su Yun memegang tangan kecilnya dan berkata dengan lembut, selanjutnya, jika kita melarikan diri, itu hanya akan meningkatkan kesombongan mereka, dan mereka akan mengejar kita tanpa henti. Pada saat itu, akan lebih merepotkan, jadi, membunuh mereka di sini akan menjadi masalah. Solusi terbaik. Ada terlalu banyak orang di sini, jangan mencoba menjadi berani. Su Liuluo berkata dengan suara rendah. Mendengar itu, Su Yun sangat gembira. Su Liuluo bahkan mungkin tidak menyadari bahwa dirinya saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Saat itu, Su Liuluo tidak takut hidup dan mati, juga tidak takut akan masalah. Selama itu untuk dao ilahi tertinggi, dia akan melakukan apa saja. Namun Su Liuluo saat ini tidak hanya takut akan masalah, dia bahkan mengkhawatirkan keselamatan orang lain. Su Yun bahkan bertanya-tanya apakah dia masih memiliki dao ilahi tertinggi di dalam hatinya. Tidak peduli apapun, Su Liuluo saat ini berkembang ke arah yang baik, yang membuat Su Yun, yang telah mencoba yang terbaik untuk melepaskan diri dari dao ilahi tertinggi, merasa sangat lega. Jangan khawatir, bersandarlah padaku agar kamu tidak terluka. Su Yun tersenyum, dia menatap Su Liuluo dengan lembut, dan mengayunkan api kesusahan di tangannya. Bila pedang putih mematikan itu seperti harimau putih yang mengaum, melompat-lompat di ujung jarinya, semua penggarap roh yang mendekat terlempar ke tanah, api membakar tubuh mereka. Dalam sekejap mata, empat makhluk abadi jatuh di samping Su Yun. Kekuatan membunuh semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Ki orang ini jelas bahkan tidak berada di alam abadi roh yang mendalam, jadi mengapa dia begitu kuat? Tuan Kota Liuli tidak bisa mengerti sama sekali. Dan pada saat ini, beberapa mantra terang segera menyerang, menghantam kerumunan, dengan ganas menutupi makhluk abadi yang dekat dengan Su Yun. Makhluk abadi ini tertangkap basah, tubuh mereka segera terkoyak, dan bahkan jiwa mereka mati secara menyedihkan, nasib mereka sangat menyedihkan. Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitarnya merasa terintimidasi, semuanya mundur ketakutan. Siapa ini? Melihat teknik abadi datang dari luar, penguasa Kota Liuli berteriak dengan cemas. Sederet dewa berjubah kuning polos terbang dengan cepat. Para dewa ini berpakaian sangat mirip, jadi mereka pasti berasal dari sekte yang sama. Orang yang memimpin sangat mengejutkan. Auranya sangat mengejutkan, dan tanda di pinggangnya adalah sesuatu yang hanya boleh dipakai oleh pemimpin sekte. Wakil Kepala Balai Istana Riang, Singbai. Beberapa orang sudah mengenali siapa pria ini. Itu adalah Singbai dari Istana Carefree. Melihat peluang besar telah tiba, orang-orang ini semua menghentikan langkah mereka, tidak berani bersikap kurang ajar lagi. Melihat itu, Su Yun kaget, dia tidak menyangka akan bertemu Singbai di sini, sungguh kebetulan. Itu Aula Master Sing. Ketika penguasa Kota Liuli melihat siapa orang itu, dia juga sangat terkejut. Singbai dengan cepat berjalan ke kerumunan, dia ingin membungkuk pada Su Yun, tetapi melihat orang-orang di sekitarnya. Dia segera berhenti, terbatuk, dan bertanya dengan lembut, teman kecil dari sekte pencarian abadi, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja, Su Yun menganggup dengan acuh tak acuh. Untung kamu baik-baik saja, aku baru saja lewat dan menyadari ada pertempuran, jadi aku datang untuk melihatnya. Aku tidak pernah mengira sekutu Carefree Palace ku akan dikepung. Suara Singbai menjadi suram dan dingin. Dia berbalik dan menatap penguasa Kota Liuli di belakangnya, dan berteriak, saya bertanya-tanya mengapa penguasa Kota ingin mengepung sekutu Carefree Palace saya. Persekutuan, sekutu, penguasa Kota Liuli benar-benar tercengang. 982. Di mata makhluk abadi biasa, sekte setengah abadi seperti sekte pencarian abadi sebenarnya lebih rendah daripada beberapa sekte kecil abadi. Meskipun sekte kecil abadi lemah, masih banyak sekte abadi ortodoks, dan sekte pencarian abadi bahkan tidak dianggap sebagai sekte abadi ortodoks. Siapa yang akan percaya bahwa sekte pencarian keabadian benar-benar akan membentuk aliansi dengan sekte abadi yang kuat seperti Istana Carefree? Menghadapi pertanyaan Singbai, penguasa Kota Liuli berkeringat deras, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Ini semua salah paham, semua salah paham, semua salah paham. Setelah sekian lama, Tuan Kota Liuli akhirnya mengatakan itu. Sepertinya bukan kesalahpahaman, kan? Bukankah Tuan Kota baru saja ingin membunuhku? Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Baru saja, itu semua salahku, aku tidak mengenali Gunung Tai, aku minta maaf, aku minta maaf. Tuan Kota Liuli telah menyerah sepenuhnya, dia tidak berani melawan Suyun. Dengan Singbai di sini, bahkan jika dia punya 10 nyali, dia tidak akan berani sombong. Melihat itu, Suyun tidak berkata apa-apa. Tidak perlu repot dengan orang seperti itu, apakah dia dibunuh atau tidak, tidak ada gunanya. Singbai membungkuh dan berkata dengan lembut, Tuan, apakah kita perlu membunuh orang ini untuk melampiaskan amarah kita? Tidak perlu, biarkan dia mengkompensasi beberapa kerugian pada Sekte Pencarian Abadi. Suyun berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada gunanya membunuhnya, itu malah akan menimbulkan banyak masalah. Ya. Singbai mengangguk, lalu menoleh ke penguasa Kota Liuli dan berkata, karena kamu telah berdosa, kamu harus meminta maaf, ini adalah pelindung Bai Li dari Sekte Pencarian Abadi, sebaiknya jaga matamu di masa depan. Sekte Pencarian Abadi memiliki hubungan dekat dengan Istana Ryangku, Istana Ryangku tidak akan tinggal diam, tetapi pelindung Bai murah hati dan tidak ingin membunuhmu, Kota Abadi Liulimu harus memberikan kompensasi kepada Sekte Pencarian Abadi dengan 200 ribu koin abadi. 200 ribu. Penguasa Kota Liuli tercengang. Apakah dia akan bangkrut? Terlalu banyak. Mata Singbai sipit. Tubuh Tuan Kota Liuli gemetar, dia dengan cepat berkata, tidak banyak, tidak banyak, 200 ribu. Dibandingkan dengan koin abadi, hidupnya lebih penting. Belum lagi Sekte Pencarian Abadi adalah setengah Sekte Abadi, Istana Ryangku bukanlah masalah kecil, jika Singbai ingin membunuhnya, semudah membalik telapak tangannya. Istana Carefri pasti bisa melakukan diplomasi dan menutupi masalah ini, Istana Carefri tidak akan melakukan apapun kepada Wakil Kepala Istana dari Istana Carefri untuk penguasa Kota Kecil seperti dia. Masih ada yang harus kulakukan, jadi aku pergi dulu. Su Yun terlalu malas membuang waktu di sini, dia berencana membawa Suli Uluo dan pergi. Namun, saat dia hendak pergi, Singbai datang. Tuanku, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Su Yun berbalik untuk melihatnya. Apakah ini sangat penting? Ini tentang Istana Ryang kita. Itu tidak terlalu penting, kata Singbai setelah berpikir sejenak. Su Yun terdiam beberapa saat, lalu berkata, datanglah ke Sekte Tertinggi untuk menemuiku nanti. Dengan itu, dia pergi bersama Suli Uluo. Singbai menganggup dan melihat Su Yun pergi. Setelah kembali ke Sekte Tertinggi, Su Li Uluo berjuang melepaskan diri dari tangan besar Su Yun dan melarikan diri tanpa mengucapkan sepatah katapun. Wajahnya masih acu-ta'acu, meski dia tidak tahu apa yang dipikirkannya, kekacauan di kedalaman matanya memberitahu Su Yun bahwa dia masih dalam keadaan sangat bingung dan bingung. Su Yun berpikir sejenak, dia merasa bahwa dia harus memberi Su Li Uluo waktu, dia tidak bisa memaksanya terlalu banyak, jika tidak maka akan menjadi bumerang. Penjaga Bai, Anda akhirnya di sini. Saat itu, sebuah suara datang dari luar Sekte. Su Yun terkejut, dia segera menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat Su Sentian berjalan sendirian. Ayah, jadi itu Tuan Su. Su Yun menyesuaikan keadaan pikirannya, mempertahankan ekspresi acuh-ta'acuhnya, dan berkata, aku ingin tahu, ada urusan apa Tuan Su denganku. Su Sentian hendak membungkuk, tapi Su Yun dengan cemas mendukungnya. Su Sentian terkejut, lalu tertawa getir dan berkata, pelindung Bai, ayah mertua telah menjelaskan masalah ini kepada teman baiknya. Setelah memikirkannya berulang kali, dia memutuskan untuk menjelaskan situasinya kepada Tuan Istana Linglong, tapi Tuan Istana Linglong langsung menolaknya tanpa berpikir. Kei yang indah adalah benda suci. Setelah menggunakannya, kamu tidak akan kehilangan apapun. Mengapa tidak menggunakannya untuk menyelamatkan seseorang? Su Yun tidak mengerti. Tapi itu masih merupakan harta paling berharga di Istana Linglong. Wajah Su Sentian dipenuhi dengan ketidakberdayaan, dia ragu-ragu sejenak, lalu menghela nafas. Sebenarnya, pada akhirnya, itu tetap karena kekuatan kita terlalu rendah, status kita terlalu rendah, meskipun Tuan Istana Linglong tidak mengatakannya. Secara langsung, tapi kita masih bisa melihatnya, mungkin dia berpikir bahwa menggunakan benda suci seperti kei yang indah pada kita akan memalukan bagi benda suci ini. Omong kosong, bagaimana ini bisa memalukan, isi kepala orang-orang itu dengan apa? Su Yun sangat marah. Su Sentian terkejut, dia mungkin tidak menyangka pelindung Bai akan begitu gelisah, dia diam-diam menebak, tetapi tidak dapat memikirkan alasannya, jadi dia melanjutkan, pelindung Bai, ayah mertua belum menyerah, dia sedang berpikir selain itu, aku tidak punya rencana lain, jadi aku hanya bisa datang ke sini sendirian untuk bertanya pada pelindung Bai apakah ada cara lain untuk menyelamatkannya. Atau mungkin, adakah harta ajaib yang mirip dengan kei indah yang bisa menyelamatkan Liu Luo? Aku juga berharap begitu, tapi di seluruh dunia abadi, sepertinya hanya kei yang indah yang bisa menyelamatkannya. Su Yun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan getir. Mendengar itu, mata Su Sentian berkilat kecewa. Melihat itu, Su Yun segera berkata, tetapi Tuan Su tidak perlu khawatir, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membiarkan Su Liu Luo lepas dari lautan penderitaan, tidak akan terjadi apa-apa. Benarkah? Terima kasih, tapi saya punya pertanyaan. Mengapa kamu membantu Liu Luo seperti ini? Bukankah Tuan Su menanyakan hal ini sebelumnya? Saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini untuk saat ini, Anda akan mengerti di masa depan, jangan khawatir, saya tidak punya tujuan lain, saya hanya ingin menyelamatkan Su Liu Luo, itu saja. Kata Su Yun. Mendengar itu, Su Sentian menggigit bibir bawahnya, dan tidak berkata apa-apa lagi. Keduanya mengobrol sebentar, lalu Su Sentian mengucapkan selamat tinggal. Setelah mengirim Su Sentian pergi, Su Yun menghela nafas lagi dan lagi. Dia awalnya berpikir bahwa dengan hubungannya dengan Sen Wu Huang, dia akan dapat meminjam yang kaya yang indah, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Sen Wu Huang juga akan menemui hambatan, sepertinya dia harus mengandalkan metodenya sendiri untuk melakukannya. Menyelamatkan adiknya. Setelah Su Sentian pergi, Su Yun tinggal di sekte tertinggi untuk sementara waktu, dan dengan sangat cepat, Sing Bai bergegas mendekat. Su Yun membawa Sing Bai ke patung emas itu. Setelah Sing Bai membungkuk, Su Yun segera berbicara. Bicaralah, ada apa? Eh, tidak ada yang lain. Kali ini, Sing Bai disini untuk memberitahu guru bahwa istanar yang kita akan memulai perang dengan sekte abadi lainnya. Perang. Su Yun terkejut, bukankah ini masalah besar? Karena kita bertarung beberapa kali sebelumnya, dan tidak ada yang menang atau kalah. Apakah pengadilan abadi tidak peduli? Mereka dulu mempedulikannya, tetapi pengadilan abadi tidak punya waktu untuk mempedulikannya sekarang. Dikatakan bahwa banyak orang dari langit segudang dan dunia segudang telah membobol dunia abadi. Pengadilan abadi sedang sibuk berurusan dengan orang-orang itu. Pihak lain menemukan celah ini dan langsung menyerang kami. Setelah kepala istana menyadarinya, dia segera meminta saya untuk mengumpulkan orang dan menyiapkan bahan untuk perang. Jadi begitu. Su Yun menganggupkan kepalanya, seolah sedang berpikir keras, mengapa sejumlah besar orang dari alam surga segudang tiba-tiba menerobos ke alam abadi. Orang-orang di alam segudang harus tahu tempat seperti apa alam abadi itu. Bukankah mereka mencari kematian dengan menerobos masuk seperti ini? Oh benar, sekte abadi mana yang bertarung denganmu? Sekte ini disebut Aula Naga Tersembunyi, dan kekuatannya setara dengan istana riangku. Orang-orang di Aula Naga Tersembunyi semuanya sombong dan lalim, dan tidak ada seorang pun di mata mereka. Sekte ini telah didirikan selama bertahun-tahun, dan telah menyinggung banyak makhluk abadi. Jika bukan karena seni absolut sekte tersebut, teknik inkarnasi Naga Tersembunyi adalah teknik abadi yang tiada taraf, yang memungkinkan sekte tersebut menjadi kuat, saya khawatir sekte itu akan hancur sejak lama. Mengapa mereka bertengkar dengan kalian? Itu semua karena perebutan sumber daya. 30 tahun yang lalu, istana carefree dan Aula Naga Tersembunyi menemukan tambang batu giyok abadi yang langka bersama-sama. Untuk memperjuangkan tambang batu abadi ini, banyak pertempuran terjadi antara kedua sekte, dan kedua sekte kehilangan banyak murid. Sejak saat itu, ada kebencian antara kedua sekte. Kemudian, pengadilan abadi campur tangan dalam masalah ini, dan setelah keputusan pengadilan abadi, tambang sumber daya dinilai milik istana riang orang-orang di Aula Naga Tersembunyi bangga dan sombong, bagaimana mereka bisa menerima hasil ini. Kebencian mereka terhadap Carefree Palace juga semakin meningkat dari hari ke hari. Mereka sering memanfaatkan waktu ketika pengadilan abadi tidak memperhatikan kita, dan kali ini juga sama. Terlebih lagi, kali ini, pengadilan abadi telah menghabiskan hampir seluruh tenaga mereka untuk menangani orang-orang dari segudang alam, sehingga mereka tidak punya waktu untuk mempedulikan hal lain. Kekuatan yang dikirim oleh Aula Naga Tersembunyi kali ini hampir lebih dari 80 persen kekuatan sekte mereka. Melihat situasi ini, sepertinya mereka ingin menghancurkan istana Carefree sepenuhnya. Karena alasan ini, saya datang untuk memberitahu Anda bahwa mungkin sulit bagi Carefree Palace untuk membantu Anda dalam periode waktu ini. Mendengar ini, Su Yun terdiam sejenak. Dia menyentuh dagunya dan berpikir sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, baru-baru ini, saya kekurangan tenaga, saya masih membutuhkan kekuatan dari Carefree Palace. Tapi, Sing Bai berada dalam dilema. Ini hanya olah naga tersembunyi, jangan khawatir, aku akan membantumu. Su Yun berkata lagi, Mendengar ini, Sing Bai terkejut sesaat, lalu berkata dengan gembira, jika kamu membantu kami, kali ini istana Carefree pasti tidak akan takut dengan olah naga tersembunyi. Bagaimana mungkin Sing Bai berani meragukan metode Su Yun? Meskipun dia hanya pemimpin sekte dari sekte pencarian keabadian, Sing Bai selalu merasa bahwa identitasnya misterius dan tak terduga. Keberadaan seperti ini sebenarnya sudah lama tertahan di dalam hatinya, dan bahkan tidak terpikir untuk melawan. Di mana olah naga tersembunyi akan menyerang. Tentu saja tambang abadi yang telah kita tempati. Mata-mata kita telah melaporkan bahwa mereka akan melancarkan serangan mendadak dalam tiga hari. Jadi maksudmu kamu sudah bersiap untuk menyergap mereka? Belum. Sing Bai menggelengkan kepalanya, karena informasi kami belum siap. Dikatakan bahwa mereka akan menyerang dalam tiga hari, tetapi kadang-kadang mereka akan tiba dalam dua hari, dan kadang-kadang mereka bahkan tidak datang. Oleh karena itu, kami hanya mengatur orang-orang di luar yang abadi milikku untuk menunggu dan melihat. Kamu masih takut mereka akan melancarkan serangan diam-diam ke cara Free Palace? Keolah naga tersembunyi yang gila, itu memang mungkin. Jika mereka menyerang, apakah pengadilan abadi tidak akan melakukan apapun? Apa yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan. Pengadilan abadi tidak akan terlalu peduli. Mereka akan menawarkan sejumlah besar harta kepada pengadilan abadi, dan pengadilan abadi mungkin tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Sing Bai menghela nafas. 983. Sekte pencarian abadi tidak akan dapat berkembang untuk saat ini. Istana care Free secara alami adalah satu-satunya kekuatan yang bisa diandalkan oleh Su Yun. Jika dia tidak memegang kekuatan ini dengan kuat di tangannya, akan merepotkan dia untuk melakukan apapun di masa depan. Karena ini adalah kekuatannya sendiri, dia tidak bisa membiarkan orang lain menyentuhnya. Sing Bai memperkenalkan beberapa situasi pertempuran dasar kepada Su Yun, lalu mulai mengatur orang-orang untuk menuju tambang abadi. Master Istana Riang menjaga sekte tersebut. Karena kekuatan Ola Naga tersembunyi sangat tersebar, Master Istana Riang tidak dapat menentukan secara akurat di mana mereka ingin menyerang. Ada total lima kelompok kekuasaan. Meski tersebar, jarak antara kedua kelompok lebih dekat dibandingkan kelompok lainnya. Kelompok tengah berada sedikit lebih ke belakang dan dapat keluar kapan saja. Meskipun anggota Istana Naga Tersembunyi terlihat agresif, mengingat formasi pertempuran mereka, Zhang Tai tahu bahwa mereka sangat berhati-hati dan berhati-hati. Lokasi tambang abadi berjarak sekitar 6 jam dari Carefree Palace. Tambang abadi ini sangat penting bagi penduduk Istana Carefree. Dikatakan bahwa 30 persen bahan yang digunakan dalam pembangunan Carefree Palace berasal dari tambang abadi ini. Jika mereka kehilangan tambang abadi ini, Istana Carefree pasti akan mengalami pukulan hebat. Ola Naga Tersembunyi juga mengetahui pentingnya tambang abadi ini bagi Master Istana Riang. Masuk akal bagi mereka untuk memilih tempat ini. Suyun dan Xing Bai pergi ke tambang abadi sendirian untuk melihatnya. Saat ini, ada kurang dari 100 murid yang bekerja di sana. Ada 100 roda berkecepatan ringan di dalam tambang abadi. Batu abadi yang ditambang di sini dapat langsung dikirim ke Master Istana Carefree melalui roda kecepatan ringan. Para penjaga di sini semuanya dipindahkan oleh Xing Bai. Dia tidak berniat mempertahankan tempat ini. Itu bukanlah tempat yang bagus untuk bertarung. Jika jumlah lawannya sangat banyak, Master Istana Riang tidak akan memiliki peluang untuk menang. Namun, persiapannya merupakan kesalahan besar di mata Suyun. Penjagaan tidak hanya tidak boleh dipindahkan, tetapi juga harus diperluas. Mereka harus bertahan Dengan cara ini, Master Istana Carefree akan memiliki kesempatan untuk melakukan penyergapan. Xing Bai memimpin Master Istana Riang untuk menjaga ribuan mil jauhnya dari tambang abadi. Mereka dapat bergegas memberikan dukungan kapan saja. Dalam jarak puluhan ribu mil dari tambang abadi, ada seribu Master Istana Riang yang berpatroli. Selama mereka menemukan Master Balai Naga Tersembunyi, mereka dapat mengirim pesan dalam 10 napas. Kekuatan Aula Naga Tersembunyi tidak kalah dengan Istana Carefree. Untuk mencegah Istana Carefree kehilangan terlalu banyak kekuatan bertarung mereka, memberitahu siang yang untuk siap mendukung mereka kapan saja. Sistem intelijen Istana Carefree terlalu buruk. Karena Anda tahu pihak lain akan menyerang, Anda harus tahu di mana dan kapan mereka akan menyerang. Anda bahkan tidak mengetahui hal-hal ini. Anda memiliki kekuatan yang begitu besar tetapi Anda tidak tahu. Aku tidak tahu cara menggunakannya. Sayang sekali. Melihat Xing Bai bingung harus berbuat apa, Su Yun mau tidak mau bertanya. Wajah Xing Bai dipenuhi rasa malu saat mendengar itu. Apa yang biasanya dilakukan oleh Hall Mastermu? Su Yun bertanya lagi. Ketua Balai biasanya berkultivasi. Saya bertanggung jawab atas semua urusan sekte. Benar-benar. Su Yun menghela nafas. Menurut pemahamannya tentang banyak sekte, pemimpin sekte hanya bertanggung jawab atas budidaya. Pada kenyataannya, dia tidak bisa menyalahkan pemimpin sekte. Jika budidaya pemimpin sekte tidak tinggi, akan sulit untuk melakukan pencegahan. Bagi sekte tersebut, dengan perlindungan ahli tertinggi yang tiada taranya, sekte tersebut tidak akan berani membiarkan orang lain dengan santai menindas mereka. Rintik. Pada saat ini, suara keras keluar dari pusat tambang abadi. Semua orang melihat ke arah sumber suara, hanya untuk melihat sekelompok ranjau abadi tiba-tiba meledak, dan beberapa murid istana carefree tidak dapat mengelak tepat waktu, sehingga mereka langsung terluka dan jatuh ke tanah. Melihat adegan ini, Sing Bai memimpin sekelompok murid carefree palace dan dengan cepat berlari. Biji abadi di sisi lain semuanya telah meledak, dan awan di tengahnya telah meledak. Ada sejumlah besar cahaya biru di celah tersebut. Jika dilihat lebih dekat, cahayanya tampak seperti cairan biru. Itu seperti asam sulfat yang paling asam, merusak awan di sekitarnya dengan liar, dan awan itu terpecah menjadi untayan asap abu-abu. Awan-awan ini beriak di udara, dan seolah-olah ditarik oleh magnet, mereka dengan cepat berkumpul, membentuk formasi yang tidak beraturan. Saat formasi terbentuk, untayan aura spasial keluar dari dalam. Apa ini? Para murid di sekitarnya tertegun. Singbai dengan cepat berjalan mendekat, melihat formasi, wajahnya menjadi serius. Bang! Saat ini, suara lain datang dari sisi lain. Melihat ke atas, sekelompok ranjau abadi lainnya meledak. Bang! 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 Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, sebenarnya ada sepuluh ledakan di sekitarnya. Perubahan yang tiba-tiba membuat Suyun merasa ada yang tidak beres, ia segera mendekat ke lokasi ledakan, hanya untuk melihat awan tipis muncul dari lokasi ledakan, formasi awan, gelombang demi gelombang aura spasial keluar dari formasi awan. Merasakan kelainan itu, wajah Suyun tiba-tiba berubah. Aura spasial. Tidak baik. Singbai, cepat bawa semua orang dan evakuasi. Cepat. Evakuasi. Singbai terkejut, tapi dia tidak berani ragu, dia segera ingin mengirimkan sinyal, tapi dia terlambat satu langkah, lingkaran kiputih pucat keluar dari formasi awan, mereka berkumpul di udara, dengan cepat berubah menjadi key cover raksasa, yang sepenuhnya menyelimuti area tersebut. Sinyal Singbai mengenai key cover, dan segera diblokir, menyebar tanpa jejak. Ini adalah teknik aura penyembunyian abadi, ini dapat melindungi semua key yang dipancarkan dari sini, termasuk sinyal suar. Tidak bagus, tuan, kami disergap. Wajah Singbai berubah, dan dia berteriak tanpa sadar. Aku tahu. Suyun berkata dengan sungguh-sungguh, dia menatap awan yang mengambang di udara, matanya bahkan tidak bergedip. Benar saja, itu seperti dugaannya. Formasi awan sekali lagi memancarkan cahaya, sangat terang, sinar cahaya ini mewarnai awan menjadi matahari putih, dan tidak lama kemudian, sejumlah besar sosok keluar dari sinar cahaya tersebut. A. Formasi teleportasi. Singbai berkata dengan kaget. Untuk dapat menteleportasi begitu banyak segel susunan, susunan teleportasi ini pasti menggunakan artefak abadi. Tapi, kenapa ada susunan teleportasi di sini? Dan jumlahnya banyak sekali. Apa yang sedang terjadi? Dengan sangat cepat, dari sinar cahaya putih, sejumlah besar orang yang mengenakan jubah merah menyala berjalan keluar satu demi satu, semuanya memegang senjata, niat membunuh mereka melonjak, mereka mengepung Suyun, Singbai, dan yang lainnya dengan rat. Orang-orang dari Aula Naga tersembunyi. Di sekitar mereka ada orang-orang dari Aula Naga tersembunyi, dan jumlahnya banyak, hampir 10 ribu. Melihat formasi ini, Suyun tahu bahwa dia telah disergap, pihak lain mungkin telah merencanakan ini sebelumnya. Dia menoleh dan menatap Singbai dengan dingin. Semua ini, hanya Singbai yang bisa melakukannya. Namun, Suyun melihat Singbai juga panik, seolah-olah dia tidak mengetahui hal ini sama sekali. Mungkinkah semua ini tidak diatur oleh Singbai? Mata Suyun berkilat serius. Tetapi jika bukan karena pengaturan Singbai, bagaimana mungkin orang-orang dari Aula Naga tersembunyi diam-diam memasang jebakan di sini? Mungkinkah Aula Naga tersembunyi punya metode hebat untuk menanam mata-mata di petinggi istana carefree? Jika itu masalahnya, bukankah carefree palace terlalu lemah? Dengan sangat cepat, cahaya putih menghilang, tetapi pada saat ini, orang-orang di istana carefree sudah dikelilingi oleh lautan orang-orang dari Aula Naga tersembunyi, dan hanya ada seratus orang dari istana carefree. Ini semua adalah elit dari Aula Naga tersembunyi, masing-masing berada di atas tahap ketiga alam abadi roh yang mendalam. Suyun dengan berani menyimpulkan bahwa semua elit Aula Naga tersembunyi berkumpul di sini. Apa yang akan mereka lakukan? Menempati milikku yang abadi ini. Apakah ada kebutuhan untuk melalui begitu banyak masalah? Namun, di detik berikutnya, sebuah suara keluar dari kerumunan Aula Naga tersembunyi. Pelindung Bailey, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Mendengar suara itu, Suyun menoleh, hanya untuk melihat seorang pria parubaya mengenakan jubah putih longgar, memegang tongkat giok dan berjalan keluar dari kerumunan. Dia pernah melihat orang ini sebelumnya, dan hanya beberapa kali, di Aula Utama Istana Carefree. Suyun di atas, dan dia di bawah. Tuan Istana Riang, Suyun menyipitkan matanya. Apakah kamu yang mengatur semua ini? Ya, kata Master Istana Carefree tanpa menyembunyikan apapun. Kamu ingin berurusan denganku. Jika kamu menyerahkan penawarnya, aku bisa membiarkanmu pergi hidup-hidup, kata Tuan Istana Carefree dengan acuh-ta'acuh. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Kamu harus tahu bahwa selama aku mau, aku bisa membunuhmu di sini kapan saja. Aku tahu, tapi aku ingin memberitahumu, jika kamu membunuhku, Istana Carefree akan kehilangan tuannya, dan orang-orang dari Aula Naga Tersembunyi akan langsung membunuh semua orang di sini, termasuk kamu. Dengan kata lain, jika kamu membunuhku, kamu akan mati juga. Aku sudah mencapai kesepakatan dengan orang-orang dari Aula Naga Tersembunyi, jika kamu menyerahkan penawarnya, aku akan memberi mereka setengah dari sumber daya Istana Riang dan membiarkanmu pergi. Jika kamu tidak menyerahkannya ini sudah berakhir, kita hanya bisa mati bersama. Apakah begitu? Suyun melirik orang-orang di sekitarnya. Ratusan orang dari Carefree Palace, termasuk Singbai, benar-benar tercengang. Mereka semua menatap Istana Master Carefree dengan mata terbuka lebar, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dengan kekuatan Carefree Palace, kamu juga bisa memasang jebakan seperti itu. Kenapa kamu berurusan denganku secara langsung dan menggunakan kekuatan Hidden Dragon Hall sebagai gantinya? Suyun menanyakan pertanyaan itu dalam benaknya. Istana Carefree memang memiliki kekuatan seperti itu, tapi Singbai telah mengelola Istana Carefree selama bertahun-tahun. Posisinya sebagai wakil kepala istana mungkin lebih tinggi daripada posisiku di hati para murid, jadi aku menolak melakukan ini. Selanjutnya, jika kamu membunuhku, sebagian besar orang di Istana Carefree akan mengikutimu, jadi aku perlu meminjam kekuatan Aula Naga Tersembunyi. Mereka pasti tidak akan diancam olehmu. Jadi menurutmu mereka bisa membunuhku. Suyun tiba-tiba mengangkat kepalanya, niat membunuh muncul di matanya. Keyakinan pada kata-katanya terlihat jelas. Aku tidak percaya, Anda dapat menangani 10 ribu makhluk abadi ini. Wajah Istana Master Carefree berubah jelek. Dia bisa merasakan niat bertarung yang terpancar dari tubuh Suyun. Ada begitu banyak ahli di sini, tapi Suyun tetap menolak untuk berkompromi. Ini di luar ekspektasinya. Dia tidak tahu dari mana Suyun mendapatkan kepercayaan dirinya. 10 ribu makhluk abadi, dimanapun mereka berada, adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Keabadian ini cukup untuk menghancurkan alam manapun di alam semesta. Keuatan ini diabaikan oleh pria ini. Siapa dia? 984. Meski ada banyak musuh di sekitarnya, dengan bantuan imperial battle robe, Suyun bisa dengan mudah pergi. Jika dia ingin pergi, hampir tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun, bukanlah tugas yang mudah untuk membunuh begitu banyak makhluk abadi. Dewa memiliki metode yang luar biasa, dan ada banyak teknik roh. Meskipun dia kebal terhadap sebagian besar serangan, tidak mudah untuk menghindari serangan mental. Namun, pada saat ini, Tuan Istana Xiao Yao benar-benar membuatnya marah. Apalagi, jika dia melarikan diri sekarang, dia akan kehilangan kekuatan Istana Charefri, dan identitasnya kemungkinan besar akan terungkap. Oleh karena itu, dia tidak dapat melarikan diri dari pertempuran ini. Apakah kamu menghabiskan begitu banyak upaya untuk melakukan penyergapan di sini hanya untuk menghadapi orang ini? Dia terlihat tidak kuat, kenapa kamu ditahan olehnya? Saat ini, orang lain keluar dari kerumunan. Itu adalah seorang pria yang mengenakan jubah merah menyala. Pria itu jauh lebih mudah dari Tuan Istana Xiao Yao, tapi ekspresinya sangat dingin dan sombong. Sepasang matanya yang seperti pedang sepertinya mampu menembus hati orang lain. Saat dia muncul, semua orang dari Aula Naga Tersembunyi mengeluarkan aura yang tak tertandingi. Itu adalah kesombongan. Ini adalah pemimpin sekte dari Aula Naga Tersembunyi. Singbai mengkhianatiku dan membuatku meminum pil yang dibuat khusus oleh orang itu. Selama dia mau, aku akan mati kapan saja dan jiwaku tidak akan bisa bertahan, jadi aku hanya bisa meminjam kekuatanmu. Tuan Istana Xiao Yao berkata dengan suara yang dalam. Lalu bagaimana rencanamu menghadapi orang ini, termasuk pengkhianat Istana Carefri Anda? Pria itu bertanya. Paksa dia untuk mengeluarkan penawarnya. Sisanya, bunuh mereka semua. Kata Tuan Istana Xiao Yao dengan ekspresi menyeramkan. Karena itu, Singbai dan yang lainnya langsung ketakutan. Mereka segera bersujud di tanah, bersujud dan memohon ampun. Tuan Istana, Tuan Istana, ampuni aku. Bawahan ini terpaksa melakukannya. Tuan Istana, ampuni aku. Tuan Istana, mohon belas kasihan. Jangan bunuh kami. Tuan Istana, mohon belas kasihan. Isak tangis terdengar tak henti-hentinya. Mereka tidak tahu apapun. Mereka terlibat sepenuhnya tanpa bisa dijelaskan. Semuanya diatur oleh Istana Master Xiao Yao. Mungkin bahkan serangan Aula Naga tersembunyi sengaja direncanakan olehnya. Tuan Istana Xiao Yao mengabaikan tangisan dan permohonan orang-orang ini dan terus bertindak sendiri. Melihat itu, sudut mulut Suyun terangkat menjadi senyuman. Dia mengambil beberapa langkah ke depan, meletakkan tangannya di bahu Singbai dan berkata dengan dingin, menyerah. Dia tidak akan membiarkanmu pergi, bahkan jika itu demi reputasinya. Hari ini, kamu melihatnya berkompromi dengan cara Freehold, bagaimana dia bisa membiarkanmu hidup. Menurut saya, mengapa kita tidak bangkit dan melawan? Mungkin kita punya kesempatan untuk bertahan hidup. B. Menolak. Singbai menatap Suyun dengan kaget. Suyun mengeluarkan pedang hitam pekat dari sarung pedang dan berkata dengan dingin, orang-orang dari Istana Riang, dengarkan, mulai hari ini dan seterusnya, aku, Baily, Baily dari Sekte Pencarian Abadi. Itu hall mastermu. Jika kamu ingin hidup, serahkan padaku. Aku akan memberimu jalan keluar. Jika kamu ingin mati, teruslah memohon belas kasihan kepada orang yang akan mati. Teriakannya sangat keras, bergema di antara lebih dari 10 ribu pembangkit tenaga listrik di Istana Naga Tersembunyi. Orang-orang di Istana Charefri mengangkat kepala mereka dan menatap Suyun dengan heran dan bingung. Tidak ada yang tahu apakah mereka harus mempercayainya atau tidak. Tuan Istana Xiaoyau sudah lama panik. Dia menatap Suyun, melihatnya mencabut pedangnya, melihat niat bertarungnya melambung tinggi, dan meraung dengan ganas, menyerah. Selama kamu menyerahkan penawarnya, aku tidak akan membunuhmu. Aku pasti tidak akan membunuhmu. Serahkan penawarnya. Dia takut. Ia menyadari bahwa seni bela diri tidak bisa membuat Suyun tunduk. Dia salah perhitungan. Ini seperti angin di samping telinga Suyun, sama sekali tidak bisa masuk ke telinganya. Dia berbalik dan mengalihkan pandangannya ke orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di Istana Naga Tersembunyi. Akhirnya, pandangannya tertuju pada pria berjubah merah. Suan R. tersenyum tipis. Kamu, apakah kamu akan tunduk padaku? Apakah kamu idiot? Pemimpin Istana Naga Tersembunyi mendengus. Dia mengira Suyun hanya bercanda. Tapi di detik berikutnya, Bang! Bunga darah besar bermekaran di antara orang-orang di Istana Naga Tersembunyi. Ki abadi yang padat menyebar ke segala arah seperti gelombang. Orang-orang di Istana Naga Tersembunyi segera berada dalam kekacauan dan segera mundur. Mata pemimpin Istana Naga Tersembunyi bergetar. Dia menoleh dan melihat ke tempat di mana bunga darah mekar. Itu adalah darah yang dihasilkan saat Tuan Istana Siaoyao meledak. Tuan Istana Siaoyao telah jatuh. Dalam sekejap, hanya dalam satu pemikiran tentang pria ini. Dia terjatuh begitu saja. Pemimpin Istana Naga Tersembunyi sedang kesurupan. Matanya pusing. Dia tidak pernah menyangka pria yang telah bertarung dengannya selama bertahun-tahun akan berakhir seperti ini. Dia membunuh tanpa ragu atau ragu sedikitpun. Dia juga tahu betapa tegasnya sikap pria yang memegang pedang hitam ini dan betapa kejamnya metodenya. Suyun maju dua langkah dan tiba-tiba menghilang. Serangkaian Ki melonjak di udara. Ketika Ki sudah tenang, dia sudah mendarat di depan pemimpin Istana Naga Tersembunyi. Suara mendesing. Pedang kematian hitam pekat itu menebas ke depan seperti naga hitam yang mengaum. Kekosongan itu bergetar seiring dengan bayangan pedang. Penguasa Istana Naga Tersembunyi segera mengangkat telapak tangannya untuk menerimanya. Tubuhnya kuat dan telapak tangannya seperti batu. Dia sebenarnya menerima pedang hitam itu dengan tangan kosong. Namun, kekuatan yang turun dari pedang hitam itu sangat kuat. Bahkan sebelum dia sempat bereaksi, seluruh tubuhnya jatuh dari langit. Sebelum dia mendarat, dia dengan cepat melihat ke arah Suyun dan menyadari bahwa dia sebenarnya sedang memegang pisau di tangannya yang lain. Pedang panjang berwarna hitam pekat. Orang ini seharusnya belum mencapai alam abadi roh yang mendalam, tetapi mengapa kekuatannya begitu kuat. Bahkan keberadaan alam abadi roh yang mendalam tidak memiliki kekuatan yang begitu saleh, bukan? Penguasa Istana Naga Tersembunyi terkejut. Dia juga mengerti bahwa orang ini tidak dapat diperlakukan secara normal. Bunuh dia. Beberapa teriakan marah keluar dari kelompok murid Istana Naga Tersembunyi. Puluhan ribu orang di sekitarnya berjatuhan seperti bendungan yang pecah, bergegas menuju Suyun. Bagaimana mereka bisa tetap acu-ta'acu ketika ketua Istana diserang? Kamu bisa tunduk padaku kapan saja. Aku akan selalu menerima penyerahanmu. Tapi sebelum itu, aku ingin memberimu sesuatu. Kalau tidak, kamu tidak akan tunduk padaku. Suyun membalikan tubuhnya dan menyimpan pedang hitam itu. Dengan tangannya yang lain, dia mengeluarkan lotus star sword. Pedang hitam putih itu menari dengan cepat seiring dengan sosok lincahnya. Penguasa Istana Naga Tersembunyi terkejut. Ada hal. Apa itu? Takut. Suyun berteriak, dan sejumlah besar Ki hitam pekat tiba-tiba meletus dari tubuh Suaner. Ki ini seperti tanaman merambat, dengan cepat menyebar keluar, dan kemudian dengan cepat berkumpul, mengebor ke dalam tubuh Suyun, dan langsung menghilang. Setelah itu, sejumlah besar meridian hitam pekat muncul di permukaan kulit Suyun. Garis meridian ini sangat jelas, dan sepertinya ada bayangan setan yang bergerak di sekitar tubuhnya. Ini setan Ki. Penguasa Istana Naga Tersembunyi sangat terkejut. Orang ini, seorang penggarap iblis. Mengapa penggarap iblis muncul di sini? Bukankah ini dunia abadi? Penggarap iblis mana yang begitu berani? Of! 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 Saat dia linglung, selusin murid yang dekat dengan Suyun segera dicincang ke tanah, tidak bisa bangun. Kaisar Qianlon menoleh dan menyadari bahwa mereka tidak memiliki kekuatan yang tersisa di tubuh mereka, apalagi ki abadi. Seluruh tubuh mereka seperti pohon layu, diambang kematian, dan pada saat yang sama, banyak orang jatuh dari langit. Dengan Suyun sebagai pusatnya, orang-orang di aula naga tersembunyi jatuh seperti pangsit, sementara Suyun, yang berada di tengah, menjadi semakin kuat saat dia bertarung. Auranya menjadi semakin tebal, penguasa naga tersembunyi sama sekali tidak bisa melihat kekuatan Suyun. Dia hanya merasa Suyun seperti dewa. Tidak peduli teknik abadi macam apa yang menyerangnya, itu tidak akan membahayakan dirinya. Dia juga terus-menerus melahap jiwa orang-orang abadi yang telah mati. Kekuatannya yang luar biasa dan metodenya yang menakutkan benar-benar menghancurkan kepercayaan orang-orang di aula naga tersembunyi. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah dupa, aula naga tersembunyi telah kehilangan hampir seribu orang. Apakah dia seorang dewa? Pertanyaan ini muncul di hati banyak orang yang ketakutan. Mungkin bahkan dewa pun biasa saja, bukan? Orang-orang di pihak Sing Bai telah lama ketakutan. Kekuatan Suyun yang tak tertandingi membuat orang-orang di aula naga tersembunyi tidak mampu menjaga mereka, jadi mereka relatif aman sekarang. Wakil kepala balai, Wakil aula guru, Tuhan itu? Siapakah Tuhan itu? Seorang murid dari Carefree Hall di samping bertanya dengan suara gemetar. Mata Sing Bai linglung. Setelah beberapa saat, dia berteriak, mulai hari ini dan seterusnya, orang itu akan menjadi ketua aula Carefree Hall. Sing Bai sudah sepenuhnya yakin dengan kekuatan Suyun. Bahkan jika dia dipaksa untuk tunduk pada Suyun, itu tidak menjadi masalah sekarang. Aula naga tersembunyi Zizun sudah tercengang. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa orang ini benar-benar memiliki metode seperti itu? Bahkan jika ada lebih dari 10 ribu elit di aula naga tersembunyi, mereka tidak dapat melakukan apapun padanya. Pak, aku tidak tahu kenapa, tapi kekuatan orang ini terlalu kuat. Kami, kami bahkan tidak bisa menyakitinya sama sekali. Seorang elit buru-buru berlari dan berkata dengan cemas. Aktifkan arrai besar penjara abadi. Penguasa naga tersembunyi mengatupkan giginya dan berkata, Iya pak. Para elit segera melarikan diri, dan kelompok elit balai naga tersembunyi yang mengelilingi Suyun seperti belalang segera terpecah menjadi 64 orang, dan mulai berputar di sekitar Suyun. 64 orang ini semuanya mengeluarkan sebuah pedang merah, semua pedang itu terlihat sama, dan saat mereka berputar, pedang merah-merah itu mengeluarkan ki yang tampak seperti darah, dan ki darah itu seperti pita yang melilit di udara. Dengan cepat membentuk pola, bunuh. Setelah pola, membunuh, muncul. Kekuatan yang melonjak tiba-tiba keluar dari pola, membunuh, berubah menjadi pisau daging raksasa di udara, menebas dengan keras ke arah kepala Suyun. Penguasa naga tersembunyi menatap serangan besar itu dengan mata terbuka lebar. Serangan ini bisa langsung membunuh keberadaan apapun di bawah tahap keempat dari alam mendalam roh. Ini adalah susunan pembunuhan tiada taraf yang ditinggalkan oleh Nenek Moyang Ola naga tersembunyi, dan kekuatannya sangat kuat. Meskipun kekuatan orang ini luar biasa, menghadapi serangan ini, bahkan jika dia tidak mati, dia pasti terluka parah bukan? Namun, kenyataannya mengecewakan penguasa naga tersembunyi. Bila yang tampak menakutkan itu jatuh lurus ke bawah, tapi saat hendak mendarat di kepala Suyun, tiba-tiba bila itu menghilang tanpa jejak. Apa yang sedang terjadi? Penguasa naga tersembunyi tidak dapat mempercayai matanya. Suyun saat ini adalah eksistensi yang tak terkalahkan di mata mereka. Bagaimana mereka bisa mengalahkan lawan seperti itu? 985. Formasi api mengalir. Arrai perangkap abadi. Peralatan abadi kelas atas. Semua orang telah menggunakan semua metode yang mereka bisa, tapi mereka masih tidak dapat melakukan apapun pada Suyun. Penguasa olah naga tersembunyi mengatupkan giginya dan menolak menyerah. Meski dia tidak bisa menghadapi Suyun saat ini, keunggulannya belum memudar. Sepertinya aku masih harus bergerak. Teknik abadi dari olah naga tersembunyi adalah teknik ofensif yang kuat. Anda harus memiliki harta pertahanan untuk melindungi Anda, tetapi harta ajaib apapun ada batasnya. Selama mencapai batasnya, harta ajaib itu akan hancur. Saya tidak percaya bahwa kekuatan harta ajaib Anda tidak terbatas. Dengan itu, penguasa olah naga tersembunyi membalik tangannya, mengumpulkan Ki abadi, bersiap untuk membunuh Suyun secara pribadi. Suyun sepertinya merasakan pergerakan penguasa olah naga tersembunyi. Dia tiba-tiba menolak dan bergegas keluar dari kerumunan, menabraknya. Di sekelilingnya ada banyak orang dari olah naga tersembunyi, namun tak satupun dari mereka mampu menghentikan Suyun. Dia langsung menerobos tembok manusia dan bergegas keluar. Apa yang sedang terjadi? Apakah orang-orang di olah naga tersembunyi begitu lemah? Penguasa olah naga tersembunyi membelalakan matanya dan jantungnya bergetar. Dia buru-buru menghentikan teknik abadi di tangannya dan beralih dari menyerang ke bertahan, ingin memblokir Suyun yang agresif. Namun, saat lawan mendekat, kekuatan aneh langsung menyelimuti tubuhnya. Sebelum penguasa olah naga tersembunyi dapat bereaksi, dia menyadari bahwa Ki abadi di tubuhnya mengalir dengan kecepatan yang mencengangkan. Apa yang sedang terjadi? Akumulasi teknik abadi langsung terputus. Bang! Sebuah kaki besar terbang dan langsung menendang perut penguasa balai naga tersembunyi. Dia segera terbang keluar, dan kekuatan yang bergejolak dan menakutkan bahkan secara langsung menghancurkan tubuh para elit di belakangnya. Jiwa iblis suci iblis, kekuatan puncak dewa roh yang mendalam, bahkan penguasa olah naga tersembunyi tidak dapat melawannya. Penguasa berguling dua kali di tanah, dengan cepat menstabilkan Ki abadi di tubuhnya, dan buru-buru berdiri. Namun di detik berikutnya, pedang hitam pekat tiba-tiba muncul di depan matanya, diikuti dengan rasa sakit yang menyayat hati di lengannya. Dia menoleh dan melihat lengan kanannya telah terpotong, dan darah mengalir keluar seperti air mancur. Wajah penguasa berubah saat dia mundur beberapa langkah. Jari-jari di tangan kirinya bergerak cepat, dan sejumlah besar duri muncul dari sekelilingnya, memaksa Su Yun mundur. Telapak tangan hukuman surgawi. Zizun meraum lagi, dengan membalikkan telapak tangannya, awan di langit tiba-tiba menjatuhkan telapak tangan besar, menghantam kepala Su Yun dengan keras. Namun, masih belum ada kejutan. Serangan yang tampaknya sombong ini turun, dan saat hendak menyentuh Su Yun, sekali lagi serangan itu berubah menjadi ketiadaan. Su Yun tidak terluka sedikit pun. Saat melihat ini, makhluk tertinggi di aula naga tersembunyi sepenuhnya mengerti. Di sekitar Su Yun, ada lapisan pertahanan yang tidak akan pernah bisa ditembus. Selama lapisan pertahanan ini ada, dia tidak akan mengalami kerusakan apapun. Zizun dari aula naga tersembunyi tidak tahu kekuatan macam apa yang melindungi Su Yun, apalagi cara menghancurkannya. Su Yun memegang pedang kematian dan pedang bintang teratai, dan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Pemimpin balai naga tersembunyi mengatupkan giginya, dia masih ingin mengumpulkan teknik abadi untuk membunuh Su Yun, tapi saat Ki abadi naik, Ki itu turun lagi, dia mengangkat tangan kirinya dan menyerah untuk menyerang. Apakah kamu akan membunuhku dan memusnahkan istana naga tersembunyi? Zizun mengepalkan tinjunya erat-erat, bola matanya sedikit bergetar saat dia memikirkan cara untuk melarikan diri. Bahkan jika kamu melarikan diri ke aulah naga tersembunyi, itu tidak ada gunanya. Kamu pasti tidak dapat membayangkan metodeku, tidak peduli di mana kamu bersembunyi di dunia abadi, atau bahkan di surga segudang. Aku masih dapat menemukanmu. Hati Zizun menjadi dingin. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Sederhana sekali. Jika kau tunduk padaku, aku bisa mengampuni semua orang, termasuk para murid aulah naga tersembunyi. Kata Su Yun. Kirim, Zizun memikirkan Tuan Istana Xiao Yao yang tiba-tiba meninggal, dan wajahnya menjadi pucat. Tentu saja kamu boleh menolak. Su Yun berjalan ke arahnya dengan pedang di tangan, seluruh tubuhnya melonjak dengan niat membunuh seperti air pasang. Tidak ada yang meragukan tekadnya. Zizun juga tahu bahwa dia adalah orang yang kejam dan tanpa ampun. Itu bisa dilihat dari fakta bahwa dia telah menghapus Tuan Istana Xiao Yao tanpa ragu-ragu. Aku bersedia tunduk padamu. Saya bersedia menyerahkan. Zizun mengatupkan giginya dan akhirnya mengambil keputusan. Su Yun saat ini bukanlah seseorang yang bisa dia tandingi, dan jika dia melarikan diri, dia tidak akan bisa melakukannya. Jika dia ingin hidup, selain tunduk pada orang ini, tidak ada cara lain. Melihat itu, mata merah cerah Su Yun sedikit meredup. Dia menyimpan pedang bintang teratainya dan perlahan berjalan ke depan. Saat dia mendekat, tubuh Zizun dari aula naga tersembunyi gemetar. Apakah ini auranya? Tapi sepertinya dia tidak memiliki aura apapun. Kenapa aku gemetar? Su Yun mengeluarkan pil hitam pekat dari suatu tempat dan menyerahkannya kepada Zizun di depannya, berkata dengan acuh-ta'acuh, konsumsilah. Zizun mengangkat kepalanya dan melihat pil di telapak tangan Su Yun yang bersinar dengan cahaya aneh, wajahnya sangat pucat, ini. Kamu harusnya tahu apa itu, kata Su Yun. Zizun menggigit bibir bawahnya, matanya dipenuhi ketakutan, Tuan Istana Xiao Yao itu mungkin terbunuh oleh benda ini. Jangan khawatir, jika kamu patuh mendengarkanku, benda ini seperti pil yang tidak berguna, tidak akan ada gunanya bagimu, tetapi jika kamu tidak mau mendengarkan dan memilih untuk mengkhianatiku, pil ini akan berubah menjadi pedang tajam. Saya mengerti. Zizun dari Aula Naga tersembunyi mengulurkan tangannya yang gemetar dan menjepit pil di antara jari-jarinya. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia akhirnya menelannya. Saat pil masuk ke perutnya, dia berlutut dan bersujud kepada Su Yun tiga kali dengan serius. Kin Kian Lon bersedia setia padamu selamanya, tuanku. Dia memanggil dengan suara rendah. Bangun! Su Yun berkata dengan acuh-ta'acuh. Terima kasih, tuanku. Kin Kian Lon berkata dengan hormat, tapi ketakutan di matanya belum hilang. Su Yun mengangguk, berbalik, dan berteriak ke arah Sing Bai yang masih linglung. Sing Bai! Sing Bai tiba-tiba sadar kembali, seluruh tubuhnya gemetar, dia dengan cemas berlari, berlutut di tanah dan berteriak, Tuan, Sing Bai ada di sini. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan bertanggung jawab atas istana Siaw Yau. Apakah kamu mengerti? Ya Pak, Sing Bai buru-buru berkata. Kin Kian Lon, apakah Anda punya perintah lain, tuanku? Semua elit Aula Naga tersembunyi yang berpartisipasi dalam pertempuran hari ini, ikuti aku. Mulai hari ini dan seterusnya, mereka tidak lagi menjadi anggota Aula Naga tersembunyi. Apakah kamu mengerti? Su Yun berkata dengan acuh-ta'acuh. Dengan mengatakan itu, semua orang dari Hidden Dragon Hall gemetar, mata mereka dipenuhi ketakutan yang tak bisa disembunyikan saat mereka melihat Su Yun. Apa maksudnya? Mungkinkah orang dengan sarana surgawi ini berencana membunuh mereka secara diam-diam? Su Yun sepertinya merasakan kekhawatiran mereka dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jangan khawatir, aku tidak berencana membunuhmu, aku hanya ingin membawamu ke Sekte Pencarian Abadi. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu dan beberapa dari kamu adalah murid dari Sekte Pencarian Abadi. Apakah kamu mengerti? Su Yun menunjuk ke arah orang-orang dari Istana Siaw Yau dan berteriak. Sekte Pencarian Abadi. Wajah semua orang dipenuhi kebingungan dan kebingungan. Namun, Su Yun tidak berencana menjelaskannya kepada mereka kali ini. Orang-orang ini semua telah melihat Ki Iblis yang meluap dari tubuhnya dan tahu bahwa dia adalah seorang penggarap Iblis, jadi dia harus mengendalikan mereka. Jika tidak, begitu berita itu menyebar, itu akan menarik perhatian Pengadilan Abadi, dan situasinya akan menjadi buruk. Oleh karena itu, orang-orang ini harus dikontrol dan diberi pil agar mereka setia kepada Su Yun. Tentu saja, dengan bantuan sekelompok orang seperti itu, perkembangan kekuatan Sekte Pencarian Abadi pasti akan bisa meningkat pesat, tapi masih ada satu masalah. Ribuan pil pengendali jantung ini tidak mudah untuk disuling, dan mereka bahkan perlu menggunakan esensi darah Su Yun untuk memurnikannya. Dengan jumlah sebesar itu, mereka akan runtuh untuk sementara waktu. Setelah Qin Qianlong menyerah, Aula Naga Tersembunyi jatuh ke dalam kendali Su Yun. Saat ini, dia sudah memiliki Aula Naga Tersembunyi dan Istana Xiao Yao di tangannya, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Ditambah dengan Sekte Pencarian Keabadian yang sedang berkembang, ketiga Sekte tersebut sudah cukup bagi orang-orang di alam Iblis sejati untuk mendapatkan pijakan di dunia abadi. Namun, hanya dengan tiga Sekte ini, mereka masih tidak dapat melawan seluruh dunia abadi, dan begitu penggarap Iblis muncul, dunia abadi akan langsung menjadi bola, dan ketiga Sekte tersebut akan segera dimusnahkan. Namun, apa yang Su Yun minati saat ini bukanlah di tempat lain, melainkan pengadilan abadi. Alasan mengapa Aula Naga Tersembunyi berani mengambil tindakan melawan Istana Xiao Yao bukan karena Tuan Istana Xiao Yao, tetapi karena mereka punya rencana sendiri. Mereka tahu bahwa pengadilan abadi tidak akan punya waktu untuk memedulikan mereka selama periode waktu ini. Pada saat yang sama, setelah Kepala Istana Xiao Yao mengetahuinya, dia berinisiatif untuk menghubungi mereka. Dia bersedia menggunakan setengah dari sumber daya yang dimiliki Istana Xiao Yao dengan imbalan kesempatan bekerja sama dengan Qin Qianlon, berharap menggunakan ini untuk memaksa Su Yun menyerahkan penawarnya dan menyingkirkan Su Yun. Baru pada saat itulah Aula Naga Tersembunyi berani menyerang. Namun, apa yang membuat orang-orang di pengadilan abadi begitu sibuk dengan sekte abadi lainnya? Jika dunia abadi kehilangan yurisdiksi pengadilan abadi, pasti akan terjadi kekacauan. Untuk alasan ini, Su Yun secara khusus mengatur tim yang terdiri dari seratus orang untuk menyelidikinya. Dia benar-benar tidak tahu keberadaan lain apa di dunia abadi yang dapat menarik perhatian pengadilan abadi. Investigasi bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam satu atau dua hari. Selain itu, pihak lain berasal dari pengadilan abadi, dan sangat berkuasa, sehingga kesulitan penyelidikannya sangat tinggi. Su Yun hanya bisa menunggu berita di sekte pencarian abadi, dan pada saat yang sama, meningkatkan budidayanya. Dengan dukungan begitu banyak harta karun, dan dengan bantuan sumber daya dari tiga sekte besar abadi, tidak sulit bagi Su Yun untuk menerobos alam roh sage dan melangkah ke alam abadi roh yang mendalam. Dengan begitu banyak sumber daya, sekte pencarian abadi telah berkembang dengan kecepatan tinggi. Namun, Su Yun tidak membiarkan siang yang merekrut orang-orang dari dunia abadi untuk memperluas kekuatan sekte pencarian abadi. Sebaliknya, dia secara langsung memilih orang-orang berbakat dari alam iblis sejati untuk diolah. Sekte pencarian abadi saat ini terlalu rumit. Orang-orang dari alam iblis sejati, orang-orang dari istana riang, orang-orang dari sekte pencarian abadi, dan orang-orang dari Aula Naga tersembunyi semuanya bercampur menjadi satu. Jika mereka tidak bisa menyatukan mereka sepenuhnya, pasti akan ada bencana. Jika mereka merekrut lus imortal lainnya pada saat ini, situasinya hanya akan menjadi semakin buruk. Entah itu orang-orang dari sekte pencarian abadi, orang-orang dari istana riang atau orang-orang dari Aula Naga tersembunyi, mereka semua dipaksa untuk mematuhi Suyun dan tinggal di sekte pencarian abadi. Kekuatan orang-orang ini tidak dapat diperluas, dan satu-satunya hal yang dapat diperluas adalah penggarap iblis, dan penggarap iblis yang tinggal di sekte pencarian abadi semuanya ditundukkan sepenuhnya oleh Suyun. Di tempat berbahaya ini, satu-satunya yang bisa mereka percayai adalah Tuhan Raja Iblis mereka, dan satu-satunya yang bisa menekan orang-orang ini adalah penggarap iblis.